Intermittent fasting apakah berbahaya? Mari kita simak penjelasannya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Roy Mansiman Jutak. Sebenarnya apa sih intermittent fasting dan bagaimana cara menerapkannya? Oke, jadi intermittent fasting adalah pengaturan pola makan dengan cara berpuasa, yaitu menggunakan jeda waktu untuk bisa mengkonsumsi makanan. Umumnya dilakukan dalam waktu 12-16 jam berpuasa. Dan 4-8 jam untuk mengkonsumsi makanan. Tapi bagaimana cara menerapkannya? Ada beberapa cara berdasarkan variasi waktu untuk menjalani diet puasa ini. Pertama, 16-8. Waktu intermittent fasting ini sangat populer untuk diterapkan, yaitu 16 jam puasa dan 8 jam makan. Misalnya ada berhenti makan tepat jam 8 malam, lalu tidak makan hingga jam 12 siang. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, Anda boleh mengkonsumsi makanan. Saat Anda berada pada jeda waktu puasa, Anda boleh untuk minum air mineral, teh, dan kopi tanpa gula untuk mencukupi hidrasi. Kedua, eat, stop, eat. Selain metode 16-8, metode ini cukup populer. Anda berpuasa selama 24 jam dalam 1 hari, namun masih diperbolehkan untuk minum. Kemudian di hari selanjutnya, Anda dapat mengkonsumsi makanan atau minuman seperti biasanya dalam 24 jam. Teman-teman dapat mengatur waktu kapan Anda berpuasa dalam seminggu. Misalnya berpuasa seharian penuh dalam 2 atau 3 kali seminggu. Ketiga, alternate day fasting. Jika puasa, eat, stop, eat dapat Anda tentukan untuk hari dan jadwal, maka alternate day fasting memerlukan waktu berpuasa selama 36 jam atau hampir 2 hari. Setelah 36 jam, Anda bisa mengkonsumsi makanan normal seperti biasa. Pada puasa ini, Anda diwajibkan untuk banyak mengkonsumsi air agar Anda tidak dehidrasi. Yang keempat, warrior intermittent fasting. Nah, berikut ini adalah metode dengan berpuasa selama 20 jam dan 4 jam untuk makan. Bagi Anda yang ingin menjalani warrior intermittent fasting, tetap jaga pola makan Anda dengan menghindari makanan berproses dan tinggi kalori, serta utamakan hidangan dengan makanan sehat dan tinggi gese. Jadi, kenapa intermittent fasting ini umum dilakukan oleh banyak orang? Ini disebabkan intermittent fasting memiliki beberapa keunggulan. Apa jadinya sih? Yang pertama, tidak perlu menyiapkan makanan khusus dengan harga yang mahal. Berikutnya, tetap dapat mengkombinasikan menu makanan. Lalu, dapat memotong kadar asupan karbohidrat dan gluten sebesar hingga 65%. Manfaat intermittent fasting apa ya? Ini beberapa manfaatnya. Dapat menurunkan kadar gula darah, dapat menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol, mengurangi rasa lapar dan yang terlalu sering, mengurangi ketergantungan pada makanan tinggi gula, serta dapat mengurangi rasa cemas, stres, dan menghindari asupan makanan berlebihan. Tips biar berhasil intermittent fasting gimana ya? Satu, pilih puasa 16-8 bagi pemula. Puasa 16-8 cocok bagi pemula yang ingin memulai intermittent fasting, mulai dengan 16 jam puasa selama makan malam, kemudian mengakhirinya pada jam makan siang. Yang kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum. Karena Anda tidak mengkonsumsi asupan makan, tentu perlu menjaga hidrasi atau cairan tubuh. Maka dari itu Anda bisa minum banyak air mineral atau minuman non-kalori seperti teh atau kopi. Hal ini membantu untuk mencukupi kebutuhan elektrolit, sodium, dan potasium klorida pada tubuh. Ketiga, konsumsi makanan yang mengenyangkan. Untuk menjaga agar tidak dapat lapar, konsumsi makanan yang bersifat mengenyangkan yang tinggi serat dan tinggi air sebelum mulai berkuasa. Seperti buah-buahan, yaitu anggur, melon, semangka, dan sayur-sayuran. Keempat, gunakan bumbu alami. Bumbu dengan rempah alami sebaiknya Anda gunakan dalam masakan untuk mengurangi rasa lapar. Karena bumbu alami tidak berkalori. Misalnya bawang putih, cuka, dan rempah-rempah lainnya. Kelima, memilih makanan padat gizi. Selain menjaga tubuh agar kenyang lebih lama, makanan yang tinggi serat dan kaya vitamin, stamin, mineral membuat Anda tidak kekurangan gizi. Di samping itu, fungsi dari makanan dengan gizi seimbang tentunya untuk menjaga kadar gula darah. Kenam, tetap santai dan rileks. Intermittent fasting yang dapat dibilang sukses artinya teman-teman sangat menikmati diet puasa dan tidak terlalu memikirkan makanan. Anda tetap menjalani hari dengan santai, dengan mengelola aktivitas, dengan menghindari kegiatan atau olahraga berat. Intermittent fasting bahaya nggak ya? Mari kita lihat. Berkuasa dengan intermittent fasting tidak berbahaya guys. Asalkan teman-teman dapat menyesuaikan diet puasa dengan kondisi tubuh dan kesehatan. Intermittent fasting tidak disarankan untuk orang-orang yang berada dalam kondisi berikut. Misalnya pada anak balita dalam masa tumbuh kembang, ibu hamil dan menyusui, dan atlet dengan program latihan tertentu. Selain itu, intermittent fasting juga tidak disarankan untuk orang yang memiliki penyakit berikut. Diabetes tipe 1 dan 2, Hal ini dikarenakan penderita diabetes tidak boleh meninggalkan makan. Meninggalkan jadwal makan akan berpengaruh pada kadar gula darah, penderita gangguan makan, contohnya anoreksia dan bulimia, memiliki asam murat tinggi, dan memiliki hipoglipia atau kadar gula rendah. Meskipun Anda dalam program diet puasa, tetap perhatikan dan menjaga pola makan ya. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat update video dari channel Roy YouTube, Royman BTKP Channel selanjutnya. Salam sehat, Dr. Royman.